Pemirsa pasca menghentikan pengangkutan batubara jalur darat, ribuan sopir batubara terkena dampak dan tidak bisa bekerja. Menanggapi persoalan ini, pemerintah Provinsi Jambi akan segera memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada 5.000 sopir yang terverifikasi. PLH Sistem 2 Bidang Perekonomian Pemerintah Provinsi Jambi Johansa memastikan ada sekitar 5.000 hingga 6.000 sopir batubara yang akan menerima bantuan langsung tunai. Karena terdampak penutupan angkutan batubara jalur darat, bantuan akan diberikan selama 3 bulan terhitung Januari, Februari, dan Maret. Untuk Januari dan Februari akan diberikan secara bersamaan di akhir bulan ini. Ada pun bantuan yang diberikan berupa sembako senilai 200.000 rupiah. Johansa mengaku memang ada sedikit keterlambatan dalam realisasi BLT, karena harus melalui proses pemindahan dari dana belanja tidak terduga menjadi dana bantuan sosial. Ada pun BLT ini nantinya akan direalisasikan melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. BTT Bansos Bantuan Batubara ini, itu anggaran yang dipindahkan. BTT dipindahkan ke OPD, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Maka ini perlu proses untuk perubahan anggaran BTT ke arah anggaran ke Dinas Perhubungan. Jadi menunggu itu dulu. Kalau data, data kemarin sudah disampaikan. Ada sekitar 5.000-an yang sudah masuk ke kita ini. Itu kan harus diberifikasi juga, kalau ada perhubungan. Terus sekarang kalau saat ini kita menunggu proses pergeseran anggaran BTT itu ke anggaran kegiatan yang ada di perhubungan. Bantu sepakau ini nantinya akan dilakukan Pemprov dengan bekerjasama dengan pihak Buluk Jambi dan PT PO Indonesia sebagai penyalur.